Harapan gue di game terakhir kali ini di map Alpine, Kraken terus manggap dan jangan sampai trauma. Silahkan Keser. Iya, iya gak? Minggu pertama, minggu dua. Yang di bawah, Gede. Yang di bawah, Agendra juga ke bawah. BTR ke bawah. Iya kan? Dan alasan masuk akal kenapa mereka ke atas itu ya karena railroadnya kosong. Iya, iya. Tapi ya itu. Itu karena kosong ya RRK onik tuh. Sisanya tuh ngelar dari railroadnya. Aduh, masih tuh. Mereka mau ke railroad lagi dan bagusnya sekarang kan jauh tuh pesawatnya. Sorry, sorry. Sorry, Gant. Gak bagus sih Gant. Karena dia lari dulu nih dan dia dapet kutingan minimum banget nih. Kalau ketemu langsung dipanis sama Morb. Yang mana gue liat Morb juga kayaknya mau langsung tuh. Oh iya Morbnya sekarang. Arargyonya. Oh Arargyonya iya jauh. Arargyonya jauh buat kedok. Iya, jauh. Jauh buat kedok. Mereka pilih Mores Red tuh. Tapi tiga. Satunya, railroadnya kemana? Pasti kenok gak sih? Biasa. Justin aja udah kenok tuh. Like what you say. Gue udah terlalu skeptik gue sama kalau data udah begitu tapi masih diulang lagi tuh kayak buka-buka yang sama jatohnya. Tapi kibah ikut involve dari pecah perang yang ada dari arah Morb menuju ke arah Kraken tentunya. Udah mendapatkan setidaknya dua keuntungan. Sekarang kita bisa liat gimana Arargyonya udah memberikan ancaman yang nyata walaupun baru tiga orang aja. Ya ini dia membuat pergerakan dari PostDefine juga harus lebih hati-hati lagi. Dipancar untuk membuka sebuah portal goenya. Abax juga memberikan informasi ada orang yang jauhnya. Tetapi ini dia rahasia. Mendapatkan angle yang lain mencukar seorang abai. Membuat tiga pemain lainnya turun ke arah bawah. Isip diarah disuruh pulang ke arah lebih. Tapi pertempuran di PostDefine juga Arargyo belum selesai. Ray masuk. Ya salah lupa. Salah lupa. Untungnya masih ada rahasia yang masih bisa ada di bagian atas dan men-takedown. Menurutnya juga beberapa pemain dari Arargyo Kazoo. Tiga pemain sudah berhasil ditumpangkan. Tapi satu killnya diambil oleh seorang barat. Wah Raja datang dan nyari serata bro. Itu emang menjadi sebuah informasi yang oke. Mungkin untuk Arargyo mengingat Arargyo juga udah gak mungkin digeser juga di placement. Tapi agak-agak beresiko dan gue yakin tim sematang Arargyo gak bakal melakukan hal ini lagi sih. Di momen-momen penting nanti di rush point atau di grand final. Ya itu dia dan jatuhnya ini adalah gen terakhir yang gak bakal ngaruh ke apapun ke Arargyo. Makanya ya pemuncak kelas memang bebas lah. Bebas lah setara dia setara abangnya deh. Kill 30 tadi di Alpine. Ya mau empat-empatnya turun di beda kota juga terserah. Benar-benar. Ini dia turun di laut juga gak apa kan? Iya. Di belakang laut dok tuh tau kan lu? Iya. Mancing di situ ya? Iya. Dan sekarang kita lihat sepertinya satu ini sport. Duku bersemangat setelah kelar dari momentumnya dia. Tapi eksekusinya gak terlalu mulus. Karena Dewan itu juga sempat involve di sana. Nah kejar terus sampai karena Forest Red menjadi segitiga setan tentunya. Tapi satu e-sport semua masih bisa memberikan perlawanannya terhadap orang-orang yang masih stand by di sekitaran Forest Red. Oke Sam 13 datang dengan Skylar dan berani wadid 2 orang. Exactly. Ini udah bikin coach peaseless dan ini udah bakal jadi winning condition untuk Dewa United. Yes Dewa United ada yang berhasil mendapatkan wadid di game apa yang sebelumnya. Ini ancaman serius juga buat temen-temen Evoce Define di Ailpang. Di Forest Red semuanya menghampiri ke arah Evoce Define. Tapi pertempuran cepat juga terjadi. Tetapi itu juga mortim. Beberapa glow serupa dibuka. Sementara gardu melindungi dirinya dan zakat juga konek ke arah tumbuhnya. Mortim mencoba ke arah luar. Tetapi tembakan masih telah masuk. Tiba cukup low. Tapi masih bisa berlindung dan ternyata harus terjatuh juga. Gardu memberikan serangan dari arah yang lain. Ada lompatan dengan MC 2014 yang masih belum berhasil untuk menumbangkan seorang Jarek. Masuk lagi ke arah dalam. Mencoba melakukan diviner yang gak jadi. Azrilnya berhasil mendapat satu. Tetapi Mortim harus benar-benar kanas di posisi ke-11. Aduh distracting banget. Memang Onik ini selalu sukses bikin tim lawannya distracting gitu ya kan. Untuk tadi Mort coba handle Kraken. Terus Onik nge-surprise. Dia liat dari potensi pas dia turun di Sunside. Eh ini mortnya kesini nih. Malah kosong nih ya kan militianya nih. Dia ikutin dong. Dia kirim tiga orang dan itu dia giring terus. Dan sekarang Kraken setelah mungkin tadi kehilangan dua player. Dia masih bisa selamat tapi enggak. Karena kita tahu torat. Dengan kondisi kayak gini dia pasti mampir ke railroad. Mort siapapun yang main di setiap harinya. Aduh ini setupnya udah bagus juga nih dari Kraken. Dia lemparin 1-4 nya. Dia lemparin flash freeze nya. Sayangnya memang bukan granat tapi. Bisa gue bilang winning condition nya masih ada di Kraken. Mereka berlindung tapi bakal lain cerita. Kalau misalkan North dapat momentum untuk dapetin satu. Tapi sayangnya North udah kenotis posisinya. North nya udah maju. Nari ke arah North semuanya. Pesoknya ngabisin rebel rush nya. Dan North nya udah mulai turun ke arah bawah. Sisa pemain dari torat akan masuk dari satu jalur yang sama. Haydans akan menahan di bagian depan. Masih dengan mode dari launchernya Trogonnya. Coba mudah lagi arah belakang. Menahan pergerakan dari dua pemain tim torat. Sementara Haydans sudah tertembak dari arah yang lain. Berdekatan bersama dengan dua pemain dari arah tim torat. Pesok sudah tertembak. Bahkan cukup low. Ini kesempatan buat tim torat. Cukup melakukan rush. Garat dua pemain dari Kraken Esports bagian depan. Tapi akan dirilai lebih dulu karena masih ada Justin juga. Yang menggantung pergerakan dari seorang David. Masuk lebih dalam North nya Trogon. David bertukar karena satu orang Haydans juga petulat tiga. Oh my God. Krakennya Trogon. Ada gurita kesambar petir. Kepuat kau ketar ketir. Nah itu dia itu dia. Sulit 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 sulit. Memang kalau kita berbicara udah overstay kayak gitu. Jadi ragu-ragu gitu karena tadi debate sama David sama North. Itu dia mati langkah sih bisa gue katakan. Dan kita lihat apakah Dewa juga bakal mati langkah. Dengan hikwis yang udah aktif. Tapi kita berjalan juga ternyata Fagos lebih dulu kandas. Di POV. Battle versus Tiger Wong Esports. Dan Givos. Juga masih dalam bayangan Dewa United. Kabur ke Fusion. Masih belum menjadi solusi ternyata. Dan Dewa United tidaknya masih bisa mengantongi enam poin eliminasi. Dan Ivo's Divine harus restart lagi. Tapi info masih didapatkan sama seorang Bion. Oke ini yang tadi kita handle. Yang tadi kita hajar. Larinya ke arah sini nih. Iya ini personaliti dari kita interview abang sih. Benar benar benar. Langsung dia kejar-kejar. Masalahnya bukan cuma Dewa doang. Kalau Dewanya datang ke arah Forest Ray tadi memang di waktu yang tepat. Cuma kan Dewanya gak tau disana berperang apa gak sih gitu. Kalaupun misalnya emang gak perang. Bisa jadi di waktu ketika Dewa datang ke arah Forest Ray. Biasanya cuma satu atau citar dua orang yang masih di Forest Ray gitu loh. Dari Ivo's Divine. Tapi kebetulan perang Ivo'snya. Bahkan lebih dari dua tim disana. Satu Esports juga tadi ada ke arah sana. Ya ini ancaman serius juga loh. Buat Ivo's sampai harus dibikin mundur ke arah Fusion. Dan nge-reveve lagi temen-temennya baru mereka bisa nge-reset dimenai ke tujuh. Ya. Ya sepakat sepakat sepakat. Dan tapi ya reset menit tujuh. Kondisi tim juga udah sisa tujuh tim. Luas jadinya. Luas. Masih dapet momennya. Masih dapet momennya. What if juga kalau tadi Kraken bisa lebih smooth. Untuk main di map atas dengan. Gini gini ya. Biar ini clear. Kan tadi sebenernya pesawat juga gak ngakomodir lu ke railroad kan. Kayaknya lebih. Lebih. Pake nyali sekalian cacing-cacing naga-naga sekalian. Kalau lu ke garison sekalian sih menurut gue. Tabrak toloutnya. Karena lu harus tau ya. Gue yakin cepet atau lambat lu main di railroad. Itu pasti orang garisnya dateng kan. Dan lu pasti udah punya mindset itu juga gitu. Dan mungkin kita sekarang ngeliat aja gimana. Apa yang tadi mau coba dilakukan sama Ivo's. Rihal resetnya dia di menit ke tujuh. Sayangnya. Bidah semudah itu. Berudah karena memang. Yang punya rumah nih Snowfall pasti masih mampir kesini gitu ya kan. Dewa United juga tau betul. Orang yang kabur dari Forest Red larinya pasti Ocean View Snowfall lagi. Paling ujung ya garison gak mungkin sampai ke Militia. Militia masih ada orang juga. Dan orang Militianya aja malah Snowfall juga. Gitu ya kan. Onik Olympus sekali nih. Ya dan memang tadi tempurnya juga kan Ivo sama Onik gitu lah. Di arah bagian Snowfallnya. Dan sekarang Oniknya bener-bener ke Snowfall. Satu orang secara dari Ivo'snya kabur. Dan itu bakal jadi pertempuran antara Dewa United. Bersama dengan Onik Olympus. Bahkan sudah ada portal dibuka inisiasi yang sangat cepat sekali. Dan Mr.17 dengan bagi siapnya berhasil berulangan satu masih ada gelung juga dibuka. Time Turner untuk meng-counter serangan dari Mr.17. Tapi ternyata Skyline yang saya mengganggu dari Sam 13. Berhasil menaklukkan sang landak kuning. Membuat satu pemain terakhirnya melarikan diri menuju ke arah yang lain. Lu liat ya dari tadi Sam 13 nih mainnya abuse skill aktif karakter terus tentunya dengan portal go yang dia gunakan gitu ya kan. Kemarin kita liat juga itu perfect run banget Dewa United di arah Maple Pine. Yang dia nge-snap sekali abis itu portal go langsung dia statu ya gitu ya kan. Nah sekarang dia coba dengan hal yang berbeda. Dia hajar Skyler abis itu portal go maju ke depan. Anjay keren banget bro. Iya iya dan di FFS ID 2024 Spring ini kita ngeliat hal tersebut. Yang masih stick pake Skyler itu cuma Sam 13 doang. Iya yang mana sebenarnya season lalu kayak model Legalot atau Dudes aja sempet pasang comot Skyler juga tuh. Iya kan. Iya iya iya. Ini gue gak tau juga nih ini Skylernya gue gak ngerasa ini Skylernya yang beli Defending Machine enggak. Iya. Karena sesering itu dia pake artinya dia. Beli sih beli beli. Beli. Oh iya dia pake Stevi atau Stevi nya yang beli dapet dari Warches. Enggak tadi ini kan Beyond. Tadi sih Ipul pake Krono pak. Tadi Ipul pake Krono jadi itu dia punya Skyler yang beli. Wah berarti dalam satu game ini kita melihat dua kali dia emang stick buat beli Skyler terus ya. Bener-bener. Karena kan emang serendom itu juga kan ini si pending mesinnya gitu. Betul. Dan tadi juga gue liat si Onyx bahkan kalau bisa gue sampaikan minggu-minggu sebelumnya juga Onyx tuh demen banget beli Krono pak. Iya. Iya kan. Onyx tuh bahkan tadi di light game yang di Purgatory aja dia masih sempet-sempet beli Krono. Iya karena dia tau semata-mata ini kalau kita diras perang jarak deket ini Krono doang nih yang bisa nyelamatin kita gitu. Iya pemanfaatan resourcenya penuh perhitungan juga ya. Iya. Dari pada Portal Go, Portal Go pasti udah ada dari musuh nih. Assumsi nya kan begitu pasti ya kan. Tinggal dipake doang ya. Iya. Oke 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 masuk agal sekali dengan adanya skillset tambahan ya. Tuh 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 Krono tuh. Makanya ada yang nganggur tuh. Itu Krono nganggurnya Onyx tuh yang tadi habis bantai. Tuh kan Onyxnya masih disitu. Iya bener. Ampe gak keambil loh skillnya. Ya ampun. Wesh sini nih. Ini. Aksi-aksi one shot one shot. Iya i. Dari orang mister jelas. Sisa satu dari Evos Define yang baru ke-refy. Dan ya klub tangani 05 sebagai out player. Iya i. Berikan salam charge basternya ke arah pemain muda. Benar. Evos Define. Abak ternyata sudah terdeteksi posisinya di tangan seorang North. Ini dia nih dua pemain muda mulai ambil-ambil kesempatan pake woodpecker. Wah hampa bisa tumbang. Endi. Iya iya udah sulit sih. Dan begitu juga dengan Onyx Olympus yang tadi gue liat bukan cuman ditatakin sama RRQ Kazoo. Tapi juga ada Tiger Wong. Eh Darko. Kelihatan, keliatan. Notice, notice Captain Darko. Dia pikir dia bisa selamat. Ya gak tuh. Kocak lah. Kocak lah. Barusan hampir gak keliatan itu. Iya iya. Dia berpikir dia adalah lantai. Tapi Darko sih. Tau betul itu kenapa hijau kalau boleh tau gitu kan. Kenapa hijau tuh di dalam arsenal. Kayaknya di dalam arsenal yang hijau tuh cuman medkit. Ini bisa jadi kesempatan gue ya sih buat temen-temen dari tim Thorat at least kita ya kan. Alamak tapi. Lu tarik gak kata-kata lu barusan? Belum sih. Masih bisa, masih bisa. Oke baik. Masih bisa, masih bisa. Kalau misalkan dengan winning condition high ground yang dia milikin dia bisa setidaknya nenangkanin satu tim. Karena MBR dia pilihnya. Tapi ini angle-nya MBR masih belum keliatan. Nah baru sadar kan. Iya. Tapi kalau gue sih at this point ngeliat Thorat masih survive. Gue juga sepakat sama Bigan. Belum gue tarik kata-kata ya. Kecuali pas tadi satu momen picknya RRQ. Langsung di rush portal gue sama RRQ. Gue tarik sih kata-kata itu. Iya langsung ya. Itu gak mungkin banget. Oh wow dudes. Darko sudah kata itu bersama sang kapten. Ya sama. Langsung tercipta. Sama dengan Abai juga. Akan coba mengeksekusi Tiger Wong kali ini. Terlihat. Irap udah cukup segarat. Dan juga ada Hans dengan sesisa darahnya. Tapi dudes. Selalu fenomenal. Selalu sensasional. Dengan ledakan. Dia punya M79. Warbiasa sekali. Wah. Tolongan mungkin. Satu orang robot Razor. Tapi kita bisa lihat gimana si sub player dari RRQ Kazoo. Masih bisa berkontributi dengan cukup baik. Oh my God. Cicilain. Mister 17. Di tangan Fox Besto juga demikian. Berhasil dapetin Beyond. Dan Dewanya sudah tersisa sang kapten. Sam 13 saja. Tapi Sam 13. Is still a living legend. Dia masih bisa hidup. Dia masih bisa diandalkan. Dan actually dia punya 800 koin. Tapi sayangnya dia. Tidak menemukan pending machine. Ya udah sulit. Tinggal berjuang sendiri. Tinggal ngambil kesempatan-kesempatan steel kill. Antara RRQ dan juga MBR. Atau bahkan Torat. Yang juga akan memanfaatkan pertempuran. Karena jarak yang paling keras adalah. RRQ akan melawan teman-teman dari MBR Epsilon. MBR gue yakin gak bakal kemana-mana. Kecuali dari salah satu team. Bakal masuk ke arah pertahanan mereka. Baru perputaran yang terjadi. Tapi Besto. Hasil meledakkan. Granate ke arah legal. Tapi dari angle yang lain. Sudah melepaskan tembakan yang ternyata masih belum connect. Juga menuju ke satu pun pemain dari MBR Epsilon. Lihat mereka hanya berputar-putar di kompon yang sudah mereka miliki. Mereka gak kemana-mana. Meskipun tadi sempat dapetin knock dan ke arah legal. Tapi MBR masih tetap disiplin dengan kompon yang sudah mereka kuasain. Zona yang sudah mereka dapatkan. Lihat bagaimana tim Torat sudah-sudah akan masuk. Mengirimkan satu pemainnya. Untuk mendekat ke arah pertempuran. Kartol ternyata yang sudah mulai mendekat. Dewa United. Sam Tertain juga masih berada di arah bawah untuk membaca situasinya. Wah mantap banget ini Torat. Pelan-pelan tapi pasti. Tapi sudah mulai mendekat. Dan sudah semakin cemas, semakin panik. Banyak suara ledakan. Nit, 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 nit. Gimana-mana masih ada jalan. Banyak jalan menuju Roma tentunya. Untuk MBR Epsilon. Dan langsung menjadi target utama kali ini. Kapten Sam Tertain. Akan dihabisi sesaat lagi oleh anak-anak dari MBR Epsilon. Begitu saja. Peringkat keempat. Begitu juga RRQ Kazud. Dan apakah MBR yang memulai hari ini dengan Buya akan mengakhiri. Hari ini juga dengan Buya. Seraya mereka akan merayakan. Grand final pertama mereka. Akhirnya di season 2024 ini. Melihat gimana mereka udah bakal set up area bawah. Tapi ini bakal patah banget. Kalau ada ledakan yang bakal berimpak menuju ke arah mereka. Tapi kita bisa lihat gimana fokus mereka tetap terjaga. Dan Torat dipaksa. Dipancing. Bermain di arah bawah juga tentunya. Membuat Torat harus membeli. Sangat dan juga set up yang udah diciptakan oleh MBR Epsilon kali ini. Tahu betul gue gimana seorang Lozi dan juga North udah mulai gatal. Coba banget ngebate-bate ke arah bawah. Tapi bakal coba diajar dulu dengan keresien brinette. Coba dihancurkan dulu glual yang ada. Untuk meminimalisir pertahanan dari MBR Epsilon. Tapi ini udah tinggal tentang siapa pick off pertama. Dan masih ada portal gue. Bakal coba di set up dari luar sekaligus. Tapi fokus dari MBR luar biasa. Lo bisa lihat gimana besto. Tetap baik sekali dalam menjaga badan ada begitu juga dengan false. Masih tenang sekali. Mereka pasang fokus mereka ke satu titik. Karena mereka tahu yang atas udah gak mungkin bakal nge-backstab mereka. Dan bakal coba staking pelan-pelan. Tapi Ryan mulai kekikis damage-nya. Dan dia tahu di samping kanan ada satu orang. Yaitu konten Darko. Lo bisa lihat gimana Lozi. Pelan-pelan bakal gak apa-apa. Berikan backup tapi surprise attack dilakukan lebih dulu oleh seorang Fats. Dengan dia punya trogonnya. Mau coba masuk menyalin kar dalam. North masih bisa menggocek satu orang. Tapi lo bisa lihat gimana seorang Manny juga harus terculik. Tapi false selalu membuat aksinya disana. Dan Lozi berhasil dapati besto. Dan tentu saja MBR yang memulai. MBR yang mengakhiri. Hari terakhir ini. Dengan Boya. MBR Repsilon. MBR Repsilon perfecto rasanya. Hari ini menjadi hari perayaan untuk MBR Repsilon atas grand final pertama mereka. Perubahan yang mereka lakukan. Bisa kita bilang sangat-sangat berhasil. Welcome back Lord Skylar. Yes. Apa yang dilakukan oleh Torat sebenarnya udah bagus. Apa yang dilakukan Lozi untuk melakukan pressing ke sebelah kanan pun sudah sesuai dengan rencana. Tapi memang menurut gue ada satu pergerakan yang masih gue pertanyakan dari seorang Darko. Kenapa dia harus ada di depan sana sementara temen-temennya di belakang. Dan udah memaksa lawannya memang harus ke arah mereka gitu loh. Ketika Darko berada di kiri dan itu cukup jauh tentunya. Info yang didapatkan sama MBR adalah orang ini deket banget sama kita. Kita bakal 4 lawan 1. Selesain aja dulu yang ini. Apalagi kita gak bisa ke kiri karena udah ada glue melter juga. Jadi di selain 4 lawan 3, finishingnya juga gak bakal terlalu sulit. Karena gak ada damage yang diberikan sama Kapten Darko juga ketika close combat barusan. Yap. Ya dan mereka ada di... Sampai Darko ada di gerbang yang sama jatuhnya. Dari tiga pemain yang komen tadi turun ke arah bawah. Komen tadi Darko ataupun tim Torat itu gue mengingatkan gue ke arah momentum ketika RRQ, Dewa dan juga Evos di Alpine di Militia. Ada Portalgo yang digunakan oleh Legalot untuk bisa keluar zona setidaknya memberikan sekali damage dan dua kali damage ke arah Dewa United lalu meskipun miss dari Legalotnya gak bisa balik ke dalam zona. Game terakhir kita pada malam hari ini. Dan terakhir kita adalah The Living Legend Sam 13. Ya ini tadi impact banget sih Sam 13 terutama di momen detik-detik TWE ya tadi ya. Pas TWE perang sama Dewa United sih itu jadi benar-benar berharga banget untuk Dewa United. Itu yang membuat Dewa United juga masih bisa mengamankan placement terbaiknya tadi gitu. Ya dan lagi-lagi ya kalau kita ngomongin Dewa United selalu mereka ini merupakan satu tim yang kalau misalkan timingnya udah salah mereka gak bakal bisa survive. Lu perhatiin deh. Benar maksud gue gini kadang ada tim yang memang timingnya salah mau masuk dikirain cuma ada dua tim yang lagi fight. Mereka coba masuk ditembakin dari jauh oke lah ilang satu atau kenak satu. Tapi tadi Dewa United ketika mereka salah timing ilangnya langsung tiga orang mbak. Dan di waktu yang sangat sesingkat-singkatnya barusan. Jadi memang kalau ngomongin mereka timingnya udah pas pembacaan awareness map dan juga surroundingnya juga udah oke. Menurut gue Dewa United sih bakal menjadi salah satu tim yang cukup menyeramkan juga sih. Di FFOS. Ya bukan sih yang di saya aja maksud saya. Oh oke oke banyak pelajaran lah at least lah ya. Dan MVP of the match-nya Fals. Fals. Menang mostly tapi kadang juga ngebuat timnya jadi bincang. Ya 50-50 jatuhnya. Ya bahkan out gamenya aja di awal-awal Fals masuk yang biar aja itu Fals juga orang yang cukup penyendiri. Tapi terakhir gue kegemar.